Pendekar Macu Keranjang, Jilid 46 Hei, sobat, tunggu dulu beberapa kali hei-hei berteriak-teriak memanggil bayangan putih yang berlari cepat di depan itu. Tentu saja William mendengar teriakan ini, namun dia bahkan mempercepat larinya karena dia ingin menguji sampai di mana kepandaian berlari cepat pemuda bercapinjah yang aneh itu. Melihat betapa orang yang sedang dikejarnya itu malah semakin ngebut, hei-hei segera mengerahkan tenaganya dan dia pun berlari dengan sangat cepatnya. Apabila dilihat dari gemblengan yang mereka peroleh, sebetulnya dalam hal ginkang hei-hei masih menang satu tingkat karena pemuda ini sudah mewarisi ilmu-ilmu dari Sitian Lama atau Gobi Sanjin yang memang mengandalkan ginkang, yaitu terutama sekali ilmu yang cucu anen, walet terbang menembus awan, yang membuat tubuhnya sangat ringan dan dia dapat berlari secepat kijang. Akan tetapi, di samping ilmu-ilmu silat tinggi yang telah dipelajari oleh William dari Chiang Sukiat, juga wanita ini telah mewarisi ilmu peninggalan dari dua orang di antara delapan dewa, dan terutama sekali yang membuat tubuhnya ringan adalah akibat makanan aneh berupa jamur-jamur yang dimakannya selama sepuluh tahun di dalam goa terasing. Inilah sebabnya kenapa kekalahannya dalam hal ilmu meringankan tubuh dapat ditebusnya dan kini keadaan mereka berimbang. Jarak di antara keduanya tidak menjadi lebih dekat atau lebih jauh. Melihat kenyataan ini, kembali keduanya terkejut dan kagum. Karena William hanya hendak menguji, dan dia pun ingin berkenalan lebih dekat dengan pemuda bercaping yang menarik itu, akhirnya dia berhenti di lereng sebuah bukit sehingga dalam beberapa detik saja hei-hei sudah dapat menyusulnya. Wah, sobat, larimu seperti kijang saja, cepat bukan main, hei-hei memuji saat mereka sudah berdiri saling berhadapan. William tak menjawab, melainkan menatap wajah pemuda di depannya itu dengan penuh perhatian. Seorang pemuda yang tampan, dengan wajah yang cerah gembira. Dadanya bidang, tubuhnya yang berukuran sedang itu tegap dan jelas membayangkan tenaga kuat yang dikandungnya. Matanya selalu bersinar-sinar dan bibirnya tersenyum-senyum penuh daya tarik. Hidungnya yang mancung itu seperti orang yang selalu mengejek. Pakainya sederhana saja, berwarna biru muda dengan garis-garis kuning pada tepinya. Punggungnya membawa buntalan pakaian dan sebuah caping lebar sekarang tergantung di atas buntalan itu, seperti perisai melindungi tubuh belakangnya. Seorang pemuda yang masih muda sekali, baru kurang lebih 20 tahun saja. William yang usianya sudah sekitar 30 tahun itu menganggap Heihei masih remaja. Karena merasa dirinya sedang diamati orang, Heihei pun memergunakan kesempatan itu untuk balas mengamatinya. Seorang pemuda yang tubuhnya agak kecil dan ramping, pakaiannya serba putih, wajahnya tampan sekali, kulit mukanya begitu halus kemerahan, sepasang matanya yang jeli itu seperti sepasang bintang yang selalu memancarkan sinar. Akan tetapi dari metu yang jeli itu, hidung kecil mungil yang agak berjungkit ke atas, mulut dengan bibir yang kemerahan dan bentuknya indah, serta dagu yang meruncing itu, jelas terbayang kekerasan hati. Sesudah beberapa lamanya mereka saling pandang dan saling mengamati, William lalu bertanya, ada keperluan apakah engkau mengejar aku? Heihei memperlebar senyumnya. Dia sudah beberapa kali berhadapan dengan pemuda ini, yang dia taksi rusianya hanya beberapa tahun lebih tua darinya, namun sikap pemuda berpakaian putih ini selalu keras dan tidak bersahabat. Akan tetapi dia telah melihat sepak terjang orang ini, dan biarpun sikapnya keras dan galak, namun sesungguhnya orang ini memiliki watak yang gagah, seorang pendekar sejati. Bukankah dia telah membela penggembela domba Kemudian, dia bahkan mewakili seorang pemuda Miaw untuk memenangkan sayang bara dan menjodohkan sepasang orang muda yang saling mencinta itu, dan betapa gagahnya ketika dia menyambut serbuan golongan jahat itu untuk membela orang-orang Miaw. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, to aku, kakak, kata Heihei dan ketika melihat betapa alis yang hitam itu mengerut, dia cepat melanjutkan, Bukankah sebenarnya sudah lama kita saling berkenalan? Kita bekerja sama menolong anak penggembela, malah kita sudah sama-sama menjadi rekan peserta sayembara, dan sama-sama pula menghadapi gerombolan tadi. Nah, salahkah kalau aku ingin mengenalmu lebih dekat? Sebenarnya, di dalam hati kecilnya William juga ingin sekali berkenalan dengan pemuda bercaping yang liai ini, akan tetapi wataknya yang angkuh, terlebih lagi sebagai seorang wanita, tentu saja dia merasa malu untuk menyatakan perasaan hatinya ini. Maka, untuk menyembunyikan perasaannya dia lalu menjawab ketus. Aku tidak punya waktu untuk berkenalan dan banyak bicara, karena aku harus mengejar orang-orang tadi. Heihei melebarkan matanya. Ahaha, kebetulan sekali. Aku pun memiliki niat yang sama. Aku merasa curiga dengan munculnya orang-orang seperti mereka itu, tokoh-tokoh sesat yang kenamaan. Kau mengenal mereka? Heihei mengangguk. Maklum bahwa hal itu akan menarik perhatian pemuda galak dan angkuh ini, maka dia pun bersikap penuh rahasia dan hanya mengangguk. Benar saja, William merasa penasaran, apalagi teringat betapa tadi hampir saja dia celaka oleh ilmu sihir kakek kurus itu. Siapakah mereka? Bukankah akan makan waktu lama untuk bercakap-cakap heihei mengingatkan, lalu cepat disambungnya sesudah teringat akan watak galak orang itu. Bagaimana kalau kita sekarang melanjutkan pengejaran dan nanti saja bercakap-cakap kalau kita telah berhasil menyusul mereka? William mengangguk dan tanpa bicara lagi keduanya kemudian melanjutkan lari mereka mendaki bukit karena gerombolan tadi pun melarikan diri naik ke bukit itu. Mereka berlari dengan William di depan, heihei di belakangnya, dekat di belakangnya. Dan kembali heihei mencium keharuman yang aneh itu. Dia masih mengira bahwa pemuda pakaian putih di depannya ini berwatak pesolek dan suka memakai wangi-wangian, sama sekali tidak pernah menduga bahwa bau harum itu tercium karena William mulai berkeringat dan memang keringat William mengeluarkan bau harum sebagai akibat dari makanan jamur selama 10 tahun. Karena kedua orang itu mempergunakan ilmu berlari cepat yang bertingkat tinggi, tubuh mereka berkelebatan cepat sehingga tak lama kemudian mereka telah berhasil menyusul gerombolan yang melarikan diri tadi. Sesudah sampai di balik bukit, gerombolan itu tidak berlari lagi, tidak tahu bahwa mereka tadi sudah dikejar dan kini sedang dibayangi oleh dua orang muda yang membuat mereka lari ketakutan itu. Apakah kita akan menyerang mereka? Tanya Hi-Hi kepada William ketika mereka berdua mengintai dari balik pohon-pohon dan melihat gerombolan itu berhenti mengasuh sambil mengobati teman-teman yang terluka di bawah pohon besar di kaki bukit sebelah sana. Tidak, aku ingin melihat dulu apa yang akan dilakukan gerombolan itu. Mereka memiliki kepandayan tinggi, rasanya tidak mungkin kalau mereka itu adalah gerombolan perampok biasa saja yang hendak merampok perkampungan miau yang miskin. Hei hei mengangguk-angguk. Agaknya dugaanmu benar, to aku. Aku pun yakin mereka itu bukan perampok-perampok biasa, apalagi kalau melihat dua pasang suami istri iblis dan wanita cabul bersama gurunya itu. Sekarang tiba waktunya untuk bercakap-cakap sambil membayangi gerombolan itu, pikir William. Kau tadi mengatakan bahwa kau mengenal mereka? Siapakah mereka itu? Hei hei memandang William sambil tersenyum lalu berkata, Tuh aku yang baik. Sebelum engkau mengenal mereka, bukankah lebih baik kalau mengenal aku lebih dulu? Kita telah bekerja sama akan tetapi belum saling mengenal, dengan gaya yang lucu dan gembira. Hei hei bangkit dan memberi hormat dengan bersoja kepada William. Tuh aku, namaku Hei dan kalau boleh aku mengetahui namamu. William segera membalas penghormatannya dan menjawab, Namaku William, kok William? Siapa nama lengkapmu? Apa nama keturunanmu? Namaku hanya Hei saja dan orang memanggil aku Hei hei. Tentang nama keturunan, aku tidak punya. Engkau memiliki nama yang indah sekali. Kok to aku, kakak kok, nama yang membayangkan kelembutan, cocok dengan keadaan dirimu yang amat tampan ini. William menatap wajah Hei hei, secara diam-diam memperhatikan kalau-kalau pemuda ini sudah dapat menduga bahwa dia seorang wanita. Akan tetapi karena dia tidak melihat tanda-tanda itu, dia pun merasa lega dan tersenyum pula. Senyum yang pertama kali dan kembali Hei hei memandang kagum. Tampan bukan main orang ini apabila tersenyum. Sayang jarang tersenyum, sebaliknya wajahnya lebih sering membayangkan kedinginan dan kekerasan hati. Berapa usiamu tanya William? William, 21 tahun? Engkau tentu lebih tua 1-2 tahun daripada aku, toh aku. William hanya mengangguk-angguk, secara diam-diam merasa girang bahwa dia terlihat jauh lebih muda daripada usia sebenarnya. Usianya sudah 30 tahun dan Hei hei ini mengira bahwa dia baru berusia 22 atau 23 tahun. Hati wanita mana yang tidak akan girang kalau dianggap lebih muda daripada usia sebenarnya? Sekarang ceritakan siapa mereka itu, katanya mengalihkan percakapan karena dia tidak ingin mereka berbicara tentang dirinya. Lihat baik-baik, kakek tinggi besar itu bernama Siang Klan Leng, dan nenek yang masih nampak cantik di sebelahnya itu bernama Mama Kim Lee. Keduanya merupakan suami istri yang amat terkenal dengan julukan Leng Aisyang Mo, sepasang iblis laut selatan. Dan suami istri kedua itu juga amat terkenal dan tidak kalah jahatnya. Kakek pakaian hitam tinggi kurus yang wajahnya tampan dingin seperti memakai kedok itu adalah si tangan maut Kwee Siong. Nenek berpakaian hitam yang cantik akan tetapi mukanya pucat bagai mayat itu adalah si jarum sakti Tong Ciki. Mereka berdua dikenal sebagai suami istri Gwahwa Iblis Pantai Selatan dan sama jahatnya dengan Leng Aisyang Mo. Di daerah selatan nama mereka berempat sudah terkenal sekali. Aku pernah mendengar nama mereka, kata William. Dan siapakah wanita cantik yang mempergunakan siang kiam, pedang pasangan, itu? Siapa pula kakek kurus pucat yang liha itu? Hei hei memandang ke arah Ji Sanbi dan teringatlah dia akan semua pengalamannya dengan wanita itu. Wajahnya berubah merah karena malu ketika dia terkenang betapa dia pernah menerima pelajaran bagaimana caranya orang bercumbu dari wanita yang sangat berpengalaman itu. Harus diakuinya bahwa dia pernah dibakar nafsu yang dibangkitkan oleh wanita itu namun masih untung bahwa batinnya cukup kuat untuk mengatasi gelora nafsu wirahinya sendiri. Wanita itu amat berbahaya dan lihai, namanya Ji Sanbi dan kalau tak salah julukannya adalah Tok Simoli. Kakek kurus pucat itu bahkan lebih liha dan berbahaya lagi karena selain ilmu silatnya tinggi, ia pun seorang ahli sihir dan nama julukannya Minsan Moko. William memandang wajah hei hei penuh kagum. Pemuda ini memang masih sangat muda, akan tetapi ternyata pengalamannya sudah luas sehingga mengenal banyak tokoh Kang O. Hei hei hei, adik hei, kiranya engkau telah mengenal banyak tokoh dari kalangan Kang O. Engkau begini muda tapi sudah memiliki kepandayan tinggi dan pengalaman luas. Hei hei tersenyum. Airh, to'ako jangan terlalu memuji. Dibandingkan dengan to'ako, aku belum apa-apa. Jangan merendah, hei hei hei. Tadi ketika aku berhadapan dengan Minsan Moko, hampir aku celaka oleh sihirnya, William berdidik mengenang peristiwa itu. Bagaimana engkau dapat menandingi dia yang ahli dalam ilmu sihir itu? Kebetulan sekali aku pernah mempelajari kera untuk menolak pengaruh sihir, to'ako. Di dalam hal ilmu silat sudah jelas kalau guru dan murid itu bukan tandinganmu sama sekali. Kulihat ilmu silatmu hebat bukan main, kalau boleh aku mengetahui, siapakah gurumu, to'ako? Dari perguruan manakah? William menghela nafas panjang dan teringat akan suhengnya. Aku tidak punya guru, aku bersama suhengku menemukan kitab-kitab ilmu silat kemudian kami mempelajarinya bersama. Sudahlah, hal itu tidak penting. Akan tetapi engkau sendiri yang masih begini muda, dari mana engkau memperoleh ilmu kepandayan begini tinggi? Wah, guruku banyak sekali, to'ako. Jadi kepandayan ku semacam capjai saja, campuran bermacam-macam aliran. Dasar aku yang tolol, semakin banyak diberi pelajaran, semakin bingung dan bodoh saja, hei hei mengelak. Ahaha, mereka sudah bergerak lagi, to'ako. Mari kita bayangi mereka. Tidak perlu tiba-tiba saja William berkata ketus. Aku ingin bercakap-cakap denganmu dulu. Hei hei terkejut. Kenapa mendadak saja orang ini demikian ketus? Kenapa? Bukankah kita bermaksud hendak membayangi mereka kata hei hei sambil memandang ke arah gerombolan itu yang mulai meninggalkan tempat di mana mereka tadi beristirahat. Nanti dulu, engkau harus menceritakan dulu dari mana engkau memperoleh semua ilmu tadi, ilmu silat tinggi dan juga ilmu penolak kekuatan sihir. Aku harus tahu lebih dulu siapa sebenarnya engkau ini, kawan atau kah lawan. Hei hei tersenyum sambil memandang wajah yang tampan itu. To'ako, engkau sungguh aneh. Apa engkau masih juga sanksi terhadap diriku yang telah bekerja sama denganmu menghadapi gerombolan tadi? Kalau aku bukan kawanmu, tentu kita tidak bekerja sama. Akan tetapi aku ingin tahu siapa guru-mu William mendesak. Kok to'ako, sudah kukatakan bahwa guruku banyak sekali sampai aku tak ingat lagi, dan perlu apa mengenal guru-guru kita. Aku pun tidak bertanya siapa gurumu. William mengerutkan alisnya. Pemuda ini bukan orang sembarangan, dan meskipun tadi telah bekerja sama dengannya menghadapi gerombolan tetapi dia belum mengenal benar siapa dia sesungguhnya. Dan sikapnya demikian ramah dan pandai mengambil hati. Masih ada perasaan curiga bahwa pemuda ini memang seorang laki-laki matuk keranjang, mengingat betapa dia tadi mengikuti sayembara memperebutkan seorang darah miau yang cantik. Selain itu juga timbul rasa penasaran dalam hati William untuk menguji sampai di mana kelihayan pemuda ini, karena ketika mereka bertanding dalam sayembara, mereka, terutama pemuda itu, tidak bertanding dengan sesungguhnya. Hal ini membuat dia merasa penasaran sekali. Bagaimanapun lihainya, pemuda ini baru berusia 21 tahun, masih tergolong seorang remaja, dan tak mungkin dia tidak mampu mengalahkannya. Kalau engkau tidak mau memberitahu siapa gurumu pun tidak mengapa karena dengan bertanding, aku akan dapat mengenal ilmu selatmu. Marilah kita main-main sebentar untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih pandai, melanjutkan pertandingan kita dalam sayembara yang tidak sungguh-sungguh itu. Melihat William kini memasang kuda-kuda menghadapinya, siap untuk menyerang, hei-hei terkejut. Akan tetapi dia tersenyum dan memandang kepada William seperti melihat sesuatu yang lucu. Wah, toh aku, apa-apaan lagi ini? Mengapa engkau menantang aku? Apalagi yang akan kita perebutkan sekarang dia lalu menoleh ke kanan-kiri. Tidak ada gadis cantik jelita untuk kita perebutkan sekarang. Wajah William berubah merah dan hatinya terasa panas. Engkau matuk keranjang, yang dipikirkan hanya gadis cantik saja bentaknya. Kali ini kita bertanding untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Sambutlah tanpa banyak cakap lagi, begitu hei-hei bangkit berdiri, William sudah menyerangnya dengan gerakan cepat dan mantap. Hei-hei terkejut. Serangan itu bukan main-main, bahkan berbahaya sekali. Dia pun cepat meloncat ke samping untuk menghindarkan pukulan tangan miring yang mengarah pada sisi lehernya itu. Akan tetapi, begitu pukulannya luput, William segera menyusulkan lagi totokan-totokan yang bertubi-tubi ke arah tujuh jalan darah utama di tubuh hei-hei. Ahaha, ah, wah, apakah hengka sudah gila, to'ako hei-hei berseru kaget. Dia repot mengelak dan menangkis menghadapi serangkaian serangan yang benar-benar amat berbahaya itu. Setiap serangan yang dilakukan lawan itu merupakan ancaman maut dan terhadap serangan seperti itu, dia sama sekali tidak boleh main-main atau lengah. Akan tetapi, melihat betapa semua serangannya gagal dan pemuda itu memakinya gila, William menjadi semakin penasaran dan marah. Sesudah serangkaian totokannya tadi gagal, William juga menjadi terkejut dan maklum bahwa hei-hei memang lihai sekali, maka tanpa ragu-ragu lagi dia pun mulai memainkan sian eng sin kun yang amat hebat untuk mendesak lawan. Di lain pihak, melihat gerakan lawan, hei-hei diam-diam terkejut bukan main. Di dalam pertandingan sayang barat tadi, ketika mereka hanya saling totol dengan moupit, dia pun sudah tahu bahwa pemuda berpakaian putih yang tampan ini memiliki ilmu kepandayan tinggi. Akan tetapi sekarang barulah dia melihat betapa ilmu silat kok William memang hebat bukan main. Gerakannya begitu ringan dan cepat sehingga tubuhnya berkelebat menjadi sesosok bayangan putih yang menyambar-nyambar, dengan pukulan-pukulan cepat yang sukar diikuti dan diduga kemana arah selanjutnya. Oleh karena itu, dia pun cepat mengeluarkan kepandayanya, mengerahkan ginkang yang dipelajarinya dari Chiu Sian Sien Kai dan mempergunakan tenaga Sien Kang yang dipelajarinya dari Godi San Jin atau Sian Lama. Dan sekarang William yang terkejut bukan main. Kiranya bocah ini mampu mengimbangi kecepatan gerakan tubuhnya, dan setiap kali lengan mereka beradu, dirasakannya betapa tubuhnya tergetar dan lengannya nyeri, tanda bahwa bocah itu memiliki tenaga yang tidak kalah kuat dibanding dirinya. Memang, kalau dibuat ukuran, baik kecepatan, tenaga maupun kelihayan ilmu silat kedua orang ini tak banyak selisihnya. Jika saja Hei Hei mau menggunakan kekuatan sihirnya, tentu dia akan dapat mengalahkan William. Akan tetapi Hei Hei tidak mau melakukan hal ini. Dia bisa menduga bahwa lawannya ini merupakan seorang pemuda halus yang berata angkuh dan tidak mau dikalahkan. Maka dalam pertandingan itu pun dia hanya berusaha mengimbangi saja, membalas setiap serangan tanpa keinginan untuk merobohkan lawan yang memang tidak mudah dilakukannya. Setelah lewat dari seratus jurus, barulah William merasa yakin benar bahwa pemuda ini memang hebat, kalau tidak lebih liai darinya, setidaknya juga setingkat. Makin kagumlah dia, dan semakin suka karena baru sekarang dia bertemu dengan seorang pemuda yang demikian menarik. Ha-i-i, tiba-tiba William mengeluarkan suara melengkin nyaring ketika tubuhnya melayang ke atas dan menukik dengan kedua tangannya mencengkeram ke arah lawan, keubun-ubun dan leher. Hei Hei terkejut bukan kepalang. Dia segera mengelak, tapi masih kurang cepat karena tangan kiri William telah mencengkeram pundaknya. Hei Hei cepat-cepat mengerahkan tenaga Sinkang untuk membuat pundaknya kebal, lalu menangkis dengan keras. Beret. Baju di bagian pundak Hei Hei terobek lebar, akan tetapi tangkisan itu membuat tangan Hei Hei meleset dan menyentuh dada William. Hampir saja pemuda ini berteriak saking kagetnya ketika merasa gumpalan daging yang lembut di dada pemuda berpakaian putih itu. Methe Hei Hei terbelalak memandang dan baru sekarang dia menginsyafi bahwa pemuda berpakaian putih di depannya itu adalah seorang wanita. Pantas saja wajahnya demikian tampan, kulitnya demikian halus. Dan kini keharuman yang luar biasa kembali menyengat hidungnya. Wanita ini basah oleh keringat, mulai dari dahi sampai ke lehernya penuh keringat, akan tetapi mengapa kini keharuman itu semakin semerbat? Apakah keringatnya yang berbau harum itu? Hei Hei makin terbelalak, menatap wajah William dengan penuh takjub. Maaf, maafkan aku, tidak sengaja, katanya gagap teringat betapa tanpa disengaja dia tadi telah menyentuh payudara wanita itu. Wajah William berubah kemarahan. Dia pun tahu bahwa pemuda itu tidak sengaja, akan tetapi bagaimanapun juga kini rahasianya telah terbuka. Pemuda itu telah tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Tadinya dia hendak marah sekali dan ingin menyerang lagi sebab pemuda itu berani menyentuh dadanya. Akan tetapi dia pun tahu diri, maklum bahwa jika pemuda itu menghendaki, tentu sentuhan pada dadanya tadi akan dapat berubah menjadi totokan atau pukulan yang mematikan. Ternyata sejak tadi Hei Hei sudah mengalah pada dirinya. Maka kemarahannya berubah menjadi perasaan malu sehingga sesudah mereka saling pandang sejenak, tanpa banyak cakap lagi William cepat membalikan tubuhnya kemudian meloncat pergi, melarikan diri dengan amat sepatnya. Tuh aku. Eh, haha. Enci yang baik Hei Hei berteriak, akan tetapi William telah lari jauh. Hei Hei tidak berani mengejar, karena takut kalau-kalau gadis itu akan menjadi semakin marah. Dia pun berdiri termenung, kemudian bibirnya tersenyum-senyum nakal sambil mencium tangan kanannya yang tadi menyentuh dada. Bukan main, pikirnya. Seorang gadis yang cantik jelita, gagah perkasa, menyamar sebagai pria. Dan keringatnya berbau harum. Dia pun segera melanjutkan perjalanan ke arah perginya gerombolan tadi karena dia telah mengambil keputusan untuk membayangi mereka dan melihat apa yang akan dilakukan oleh gerombolan kaum sesat yang lihai itu. Perahu itu sangat besar, paling besar di antara perahu-perahu lain yang berada di tengah telaga Tung Ting. Memang perahu itu paling besar, karena pembesar setempat sengaja menyediakan perahu itu untuk keperluan jaksa kuan yang berlibur dan pelesir di telaga ini bersama keluarganya. Dan semua pejabat setempat tunduk dan takut terhadap jaksa kuan, seorang pembesar yang sangat keras dan selalu memegang teguh hukum, tegas dan sama sekali tidak pernah mau disogok. Memang kuan taijin, pembesar kuan, terkenal sebagai seorang jaksa yang menentang kejahatan dan bersikap keras sekali terhadap pelanggar hukum, terhadap kaum penjahat sehingga dia dibenci oleh golongan hitam, akan tetapi sebaliknya dia amat dikagumi dan dihormati oleh para pendekar yang menjunjung kebenaran dan keadilan. Pada masa itu jaranglah terdapat seorang pejabat pemerintah seperti kuan taijin. Hampir semua pejabat, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, pada waktu itu menjadi koruptor-koruptor yang tidak segan-segan melakukan segala macam penindasan terhadap rakyat atau pencurian terhadap pemerintah untuk menggendutkan perut sendiri. Oleh karena itu, jaksa kuan merupakan seorang yang sukar ditemukan keduanya. Kejujuan dan keadilannya membuat dia sangat ditakuti oleh para penjahat dan disegani para pendekar, tetapi juga mendatangkan hal lain yang membahayakan, yaitu dia dibenci oleh golongan hitam. Namun, karena kuan taijin tidak pernah menyimpan sesuatu pamrih demi keuntungan pribadi atau dendam pribadi, karena dia bertindak tegas keras dan adil demi tegaknya hukum yang dipegangnya, maka dia pun tidak pernah merasa takut atau terancam. Karena tidak mau mengikuti jejak kawan-kawan dan rekan-rekannya, tak mau berkorupsi, maka tidaklah aneh kalau sebagai seorang pejabat kuan taijin hidup sederhana sungguh pun juga tidak kekurangan karena sebagai seorang pejabat tinggi dia menerima gaji yang cukup besar. Namun dibandingkan dengan para pejabat lain yang tingkatnya lebih rendah daripada kuan taijin, yang biasa hidup berkelebihan dan bergelimang kemewahan, maka keluarga kuan taijin dapat dibilang hidup secara sederhana. Sekarang, ketika jaksa kuan mendapat cuti, keluarga itu mengadakan pelesir di telaga tungting yang indah. Apabila berpelesir di telaga ini, keluarga pembesar lain tentu akan berpesta pora dalam perahu besar, mengundang gadis-gadis penyanyi dan tukang-tukang musiknya, bahkan banyak pula yang membawa gadis-gadis pelacur. Akan tetapi jaksa kuan menikmati masa liburnya dengan memancing ikan di telaga, atau minum arak dan membuat sajak memuji keindahan tamasya alam di telaga itu. Pada sore hari itu jaksa kuan duduk seorang diri di kepala perahu, menghadapi guci dan cawan arak, juga kertas dan alat tulis karena dia sedang minum arak dan menulis sajak. Keluarganya yang tidak besar, hanya seorang istri dengan dua orang anak, mengasuh di dalam bilik perahu besar. Jaksa kuan tidak bergerak bagai sebuah patung, termenung sambil menikmati keindahan dan kesunyian telaga yang amat luas itu. Dia seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 50 tahun, berpakaian longgar sederhana, kumis dan jenggotnya terpelihara baik. Sepasang macu yang lebar itu amat berwibawa, dan di lehernya tergantung sebuah batu giyok yang warnanya belang-belang merah dan hijau, indah sekali. Dia memperoleh batu giyok ini sebagai hadiah dari seorang tokoh pendekar yang merasa kagum kepadanya, dan batu giyok ini merupakan sebuah pusaka yang amat langka. Kalau dipakai sebagai kalung, dapat menolak datangnya penyakit, juga batu giyok itu pun dapat memunahkan segala macam racun yang bagaimana jahat pun. Di samping itu, air yang merendam batu itu semalam suntuk juga dapat merupakan obat kuat yang manjur. Beberapa buah perahu kecil berseliwaran di permukaan telaga, ada pula beberapa buah yang bergerak di dekat perahu besar Kuantaijin. Akan tetapi pembesar ini agaknya tidak memperhatikan perahu-perahu itu, dan sama sekali tidak tahu bahwa di antara perahu-perahu itu terdapat beberapa buah perahu yang ditumpangi penjahat-penjahat besar yang sejak tadi membayanginya. Sebuah perahu kecil yang ditumpangi tiga orang yang memegang joran pancing meluncur mendekat dan tiba-tiba dari atas perahu kecil itu melayang sesosok tubuh ke atas perahu besar. Tanpa menimbulkan guncangan, tubuh itu kini hingga di atas dek perahu besar, di dekat Kuantaijin yang masih duduk termenung dan sebelum Kuantaijin sempat bergerak atau berteriak, tiba-tiba saja tubuhnya tertotok lemas dan di lain saat, tubuh pembesar itu telah dipondong oleh kakek kurus itu dan dibawa melompat ke atas perahu kecil di mana dua orang kawannya telah menanti. Seorang pengawal yang kebetulan melihat peristiwa itu berteriak. Maka gegerlah pasukan pengawal yang hanya terdiri dari selosin orang dan menumpang di atas perahu lain yang berada di belakang perahu besar. Akan tetapi Minsan Moko yang menawan Kuantaijin tidak peduli akan pengejaran para pengawal. Dua orang pembantunya sudah mendayung perahu kecil itu dengan cepatnya, meluncur pergi ke tengah telaga. Ketika perahu pengawal melakukan pengejaran, mereka itu dihadang oleh perahu-perahu kecil yang ditumpangi oleh Ji San Bi, Lam Hai Siang Mo, suami istri Gua Wa Iblis Pantai Selatan, dan anak buah mereka. Terjadilah pertempuran yang berat sebelah karena 12 orang pengawal itu sama sekali bukan merupakan lawan berat bagi tokoh-tokoh sesat itu sehingga sebentar saja perahu kecil yang membawa Kuantaijin lenyap tidak ada yang mengejar. Para pengawal itu pun satu demi satu terlempar ke dalam air dan melihat betapa Minsan Moko berhasil melarikan Kuantaijin, para penjahat itu pun segera melarikan diri dengan perahu-perahu mereka, tidak mau menunggu datangnya pasukan bala bantuan yang tentu akan tiba di tempat itu. Sementara itu, setelah merasa aman dari pengejaran para pengawal, Minsan Moko dan dua orang anak buahnya mendarat di tepian yang sunyi. Akan tetapi tiba-tiba saja sebuah perahu nelayan kecil meluncur dari samping, kemudian dari dalam perahu itu berkelebat bayangan orang yang meloncat naik pula ke darat, dan tahu-tahu seorang pemuda telah berdiri di depan Minsan Moko. Pemuda ini bukan lain adalah hehehe. Ketika dia melakukan pengejaran dan tiba di tepi telaga, hehehe lalu menyamar sebagai seorang nelayan karena dia melihat ada beberapa orang penjahat yang pernah dilihatnya menyerbu perkampungan suku Miao, nampak sedang berkeliaran di sana, ada pula yang menunggang perahu. Dia dapat menduga bahwa gerombolan itu tentu hendak melakukan sesuatu di tempat itu, entah apa dia tidak dapat menduga. Maka, dia pun lalu menyamar sebagai nelayan dan menyewa sebuah perahu, mendayung perahunya berkeliling sampai akhirnya dia mengenal Minsan Moko bersama dua orang anak buahnya dalam sebuah perahu. Ia tertarik sekali dan terus membayangi, melindungi mukanya dengan caping lebar. Ketika dia melihat Minsan Moko meloncat ke perahu besar dan menculik seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dan melihat betapa pasukan pengawal dihadapi oleh anak buah Minsan Moko, tahulah dia bahwa tentu pria yang diculiknya itu seorang pembesar penting. Dia pun cepat mengikuti dari jauh dengan perahunya dan ketika Minsan Moko membawa Kuan Taijin melompat ke darat, dia pun cepat ikut melompat dan kini berhadapan dengan Minsan Moko sambil menyeringai. Eh, kiranya si dukun lepus Minsan Moko yang kembali membuat tulah. Hayo lepaskan orang yang kau cilik itu bentak hehehe. Melihat munculnya pemuda yang kini amat lihai itu, yang bahkan pandai ilmu sihir hingga dia tidak mungkin lagi menguasainya dengan sihir, Minsan Moko terkejut bukan main. Mundur rengkau bocah setan bentaknya. Atau, akan kubunuh dahulu jaksa Kuan ini dan dia pun menempelkan pedangnya pada leher jaksa Kuan yang masih belum mampu bergerak karena tertotok. Mundur dan jangan mengikuti kami. Hehehe yang cerdik maklum bahwa setelah susah payah menculik orang, tidak mungkin Minsan Moko akan membunuhnya begitu saja. Dia tak mau digertak, karena itu dia pun tertawa. Hahaha, Minsan Moko dukun cabul. Aku sama sekali tidak mengenal orang yang kau culik itu. Mau kau bunuh atau tidak, tak ada hubungannya dengan aku, dan aku tak akan rugi. Kalau engkau mau membunuhnya, silakan, akan tetapi jangan harap aku akan dapat melepaskan engkau lagi. Gertakan dibalas dengan gertakan hingga Minsan Moko menjadi agak bingung. Hatinya sudah khawatir sekali bertemu dengan Hehehe dan sekarang dia bahkan digertak oleh pemuda remaja yang lihai itu. Dia tidak tahu betapa diam-diam Hehehe merasa tegang karena pemuda ini melihat bayangan putih berkelebat yang sudah dapat diduganya siapa orangnya. Penjahat busuk, terimalah kematianmu. Tiba-tiba saja terdengar bentakan nyaring dan bagai seekor Garuda menyambar. Huyian telah meloncat dan menerkam ke arah Tengku Minsan Moko dengan totokan maut. Ih Minsan Moko cepat mengelak sambil membabatkan pedangnya ke belakang untuk menyambut serangan Huyian. Kesempatan ini memang ditunggu-tunggu oleh Hehehe. Dia menubruk ke depan dan di lain saat, tubuh Wan Taijin sudah pindah ke dalam pondongannya. Minsan Moko sangat terkejut, apalagi ketika dua orang pembantunya yang maju hendak membantunya segera dirobohkan oleh Huyian dengan sebuah tendangan dan tamparan. Dia pun langsung meloncat jauh dan melarikan diri tanpa menoleh lagi. Menghadapi Hehehe seorang saja dia merasa juri, apalagi di situ masih muncul pemuda berpakaian putih yang juga sudah diketahui kelihayanya. Terima kasih. Kok to aku, kata Hehehe yang tidak mau menyebut temci karena di situ terdapat Wan Taijin dan dua orang anggota gerombolan yang masih mengadu-adu dan memijit-mijit pundak serta kaki yang patah tulangnya. Huyian tidak menjawab, melainkan bertanya tentang Wan Taijin. Siapakah orang ini dan mengapa dia diculik? Hehehe membebaskan totokan Wan Taijin dan setelah mampu bergerak lagi, pembesar ini segera mengangkat kedua tangan ke depan dada, memberi hormat kepada dua orang muda itu. Saya adalah jaksa Kuhan dari kota Siangtan. Memang banyak penjahat yang memusuhi saya, mungkin untuk membalaskan sakit hati rekan-rekan mereka yang saya tangkap dan tuntut hingga dihukum berat. Terima kasih kepada Jiwi Taihiap, pendekar besar berdua, yang sudah menyelamatkan saya sehingga saya tidak sampai terbunuh, melainkan hanya kehilangan pusaka saya. Pusaka? Pusaka apa yang hilang tanya Hehehe? Pusaka Batu Giok penawar segala racun yang tadi saya pakai sebagai kalung. Sayang sekali kalau pusaka yang amat langka itu terjatuh ke tangan penjahat. Dia tadi merenggut kalung itu dan disimpannya ke dalam saku. Ahaha, kalau mereka memergunakan pusaka itu untuk kejahatan, sungguh sayang sekali. Huyian berkata kepada Hehehe, Hehehe, kau antarkan Kuan Taijin ini kembali kepada keluarganya, aku akan mengejar mereka tanpa menanti jawaban lagi, sekali berkelebar tampak bayangan putih lantas lenyaplah tubuhnya, membuat Kuan Taijin menghela nafas kagum. Marilah, Taijin, saya antar kembali ke sana, kata Hehehe, merasa girang bukan main mendengar suara Huyian tadi yang nampaknya sudah tidak marah lagi kepadanya dan sebutan Hehehe, adik He, tadi terdengar demikian akrab. Keluarga Kuan Taijin merasa gembira sekali melihat pembesar itu kembali dalam keadaan selamat. Kehilangan pusaka batu giyok itu tidak begitu besar artinya bagi mereka. Setelah mengaturkan terima kasih kepada Hehehe, keluarga itu cepat-cepat pulang kembali ke siangtan, diikuti para pengawal yang juga merasa terkejut dan cemas dengan adanya peristiwa tadi. Terima kasih telah menonton!